Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Heris Jaji Jalan-Jalan. Di video kali ini, aku sedang mengunjungi sebuah tempat wisata yang ada di Dieng yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Seperti apa view dan kondisinya? Langsung aja kita masuk. Pertama, aku mau beli tiket dulu di sini. Harga tiketnya 15.000 rupiah per orang. Setelah membeli tiket, kita bisa langsung masuk atau bagi yang mau ke toilet bisa mampir dulu di sini. Ada musholanya juga. Dan seperti teman-teman lihat, untuk menuju ke Batu Pandang Ratapan Angin kita harus nanjak dulu. Jadi dapat disimpulkan obyek wisata ini kurang cocok untuk yang disabilitas atau para manula karena harus nanjak-nanjak ya guys. Oke. Lokasi wisata Batu Pandang Ratapan Angin ini berada di sebelah wisata Telaga Warna ya. Dan jalan menuju ke sini juga bagus, bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Oh iya, aku mengunjungi tempat wisata ini di weekdays. Dan sekarang sekitar jam setengah 3 sore. Jadi sudah lumayan sepi ya teman-teman. Sebelum aku masuk ke area lebih dalam dan naik-naik ke atas sana, aku mau eksplor di area depan sini dulu ya. Aku penasaran juga nih, ada apa aja di sini. Sepertinya yang hijau-hijau itu adalah Telaga Warna ya teman-teman. Aku sudah penasaran penglihat. You dari sini kayak gimana? Ternyata betul, itu adalah Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Sebelumnya aku sudah pernah kesana untuk melihat videonya, cek link di atas. Masya Allah, view-nya indah banget. Dari sini kita bisa melihat beberapa obyek wisata yang ada di Dieng. Seperti Kawase Kidang, Candi Arjuna dan ini Telaga Warna. Seperti teman-teman lihat, di sini banyak sekali spot selfie dan sejauh ini gratis ya. Tidak perlu bayar-bayar lagi. Pokoknya teman-teman bebas foto di mana saja karena latar belakangnya semuanya indah. Wow. Oke, sekarang aku mau menuju spot selfie yang ada di bawah sana. Jalanya berupa tangga kayu seperti ini. Tetap fokus dan perhatikan langkah. Tuh, lihat guys view-nya. Masya Allah banget ya. Ya, aku sudah sampai bawah dan ini untungnya sepi. Jadi aku lebih bebas untuk foto-foto dan mengambil video. Ya, kalau lagi rame, ngantri aja ya guys. Biar bisa gantian. Setelah puas menikmati spot selfie yang ada di depan tadi, sekarang aku mau masuk lebih ke dalam lagi. Ada apa saja di dalam sana dan kayak gimana view-nya? Langsung aja kita masuk yuk. Ternyata di sini ada warung-warung guys. Sosok banget nih, karena aku sudah lapar lagi dan sudah sangat haus. Maklum lah ya, biasanya kalau cowok, malas repot bawa-bawa bakal dari rumah. Kayak beli lebih praktis ya. Seperti teman-teman lihat sendiri, di sini banyak sekali bebatuan yang gede-gede kayak gini. Bahkan sampai ke atas sana ya. Mungkin karena itu juga tempat ini disebut sebagai batu pandang. Sementara nama ratapan angin berasal dari cerita mitos yang berkembang di masyarakat yang dipercaya secara turun-turun sampai saat ini. Yang tahu tentang mitosnya boleh cerita di kolom komentar ya. Ini karena sudah semakin sore, pengujungnya semakin sepi. Terlebih lagi ini hari biasa ya, bukan weekend. Jadi memang pengujungnya tidak terlalu ramai. Buat teman-teman yang pengen menginap di vila-vila di sekitaran telaga warna atau di sekitar batu pandang ratapan angin ini. Tadi kulihat banyak vila-vila ya. Teman-teman, cek aja di Google Maps. Di situ ada nama-nama vilanya. Tuh liat teman-teman, ada yang masih naik-naik lagi pakai tangga yang berwarna merah itu. Tapi nggak tahu ya apakah nanti aku bakal naik atau tidak karena anginnya cukup besar dan ini sudah sore. Mana sudah sepi lagi. Eh, masih ada orang, Ding. Syukurlah. Oke, mumpung masih ada teman di sini. Aku mau nyobain jembatan kayu ini. Lumayan tinggi guys. Dan ini anginnya cukup semeribit. Buat yang takut ketinggian seperti aku, degolnya pasti bergetar. Ini aku lagi berjalan ke arah utara ya guys. Jadi kalau mau lihat sunrise mungkin ke arah kanan ya. Cuma aku kurang tahu persisnya apakah dari sini terhalang bukit atau tidak. Buat yang tahu silahkan komen. Itu yang di depan adalah gunung perahu karena bentuknya memajang seperti perahu. Sementara yang dataran seperti sawah itu adalah perkebunan warga dan komplek candi Arjuna. Ini dia teman-teman. Kalau mau naik ke puncak batu panang rata panangin harus naik lagi ke tangga yang merah ini. Dan di sini ada tiketnya lagi sebesar Rp. 2.000 atau Rp. 3.000 ya. Aku lupa. Tapi ini karena sudah sore petugasnya sudah nggak ada. Jadi next time aku bakal ke sini lagi. Pengen nyobain sampai puncaknya. Ya insya Allah ya mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Sepertinya aku sudah melihat semua yang ada di sini. Mari kita pulang dulu. Let's go! Oke guys, segitu dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video ku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Dadah! Yay! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton